Halo guys, kembali lagi di TGFC episode 19 atau episode terakhir dari series kita bisa mengandungkan Komo dan ya kita lihat dulu episode kemarin dimana kita habis menelan kekalahan ya di final Coppa Itali dan kita akan menghadapi LS Verona dan lagi-lagi Lombardia atau Inter Milan di dua laga terakhir di seri A ya episode terakhir episode 20 nanti akan hadir di tiga lagi ya jadi nantikan saja episode terakhirnya dan apa pertandingan di episode season selanjutnya dan ini lah dia ya LS Verona ya pada gak sabar dan ya kita kehilangan piala ini yaitu adalah Coppa Itali ya dan kali ini kita akan menghadapi LS Verona untuk memperbutkan atau mempertahankan zona Eropa kita dan ya Montipo kayaknya secara Samina agak kurang dua imbang dan satu menang ya dengan raihan 16 poin di pertandingan kali ini dan kita saat ini menduduki posisi 6 terpaut 3 angka dengan Roma di posisi 5 dan Lombardia di posisi 4 dengan 5 poin jadi masih ada peluang untuk Liga Champions tapi masih ada peluang juga untuk kita gak main di Eropa tapi kemungkinannya kecil banget sih kalau dilihat dari selisiko oke kita akan mainkan saja pertandingan kali ini berhadapan dengan LS Verona ya sayangnya adalah siapa namanya tuh Coberto kena kartu merah ya ah kata akumulasi kartu sorry jadi dia gak bisa main di pertandingan selanjutnya ya IOV akan bermain dari Benz dan kali ini kita akan mainkan dengan squad yang ada saat ini ya oke kita akan lanjut saja untuk laga way terakhir kita jadi episode ini akan ada dua pertandingan yang akan ada ya di episode kali ini dan kemungkinan kalau nanti ada waktu mungkin kita akan mainkan pertandingan untuk pemain akademi ya karena kayaknya di bulan Juni udah ada pertandingan untuk akademi jadi langsung aja tak apa lama-lama lagi itu lagi ya Helas Verona menghadapi Komo selamat menyaksikan partai kali ini Helas Verona Komo dan selamat menyaksikan ya butuh satu kemenangan lagi untuk memantapkan posisi kita di zona Eropa ya untuk Europa League ya dan kali ini offside yang gue kira masih ada pemain di belakangnya si Fatikrutone yang kali ini Fatikrutone Fatikrutone peluang pertama di sudut sepit lantap yang nyaris sama dengan final Poco Italia kemarin ada banyak blunder sih itu yang agak disayangkan dan memang jadinya mentalitas team kita jadi agak penurun aduh Fatikrutone hilang bola dan shooting oh corner kick iya babelah tadi kita lihat dan kali ini Komen Komen heading serangan balik besar kali ini tidak terjebak offside tidak ada pelanggaran disana dan kali ini Fatikrutone Fatikrutone dan kali ini masuk 1-0 atas Hellas Verona jika Inter kalah dan Roma juga kalah maka ada peluang kita untuk 3 Champions tapi jika tidak maka yaudah Europa League adalah raihan maksimal kita untuk musim ini batikrutone salugol dan kali ini terlalu jauh terlalu jauh dari jangkauan Fatikrutone dan kali ini Fatikrutone Fatikrutone dito piece tendangannya Buman kali ini oh bukan suatu pelanggaran dan kali ini shooting locking Simone Verdi dan Matikrutone di tujuh shooting oh shooting wow wow Simone Verdi dan kali ini dan oh mantap sekali kita lihat simone simone 2-0 dengan santaikannya manis kali kita lihat umpan yang manis dan kali ini iya wow layaknya bermain kungfe simone verdi luar biasa 2-0 ya bangkit dari keterkurukan ya bangkit dari kalahan sebelumnya dan shooting kali ini oh lagi-lagi simone verdi sudah mencetak 19 golden kali ini ah si wadih kotor ini masih gagal ini simone verdi ah nanggung nanggung dan shooting mantap peron peron luar biasa ini akan menjadi kenaikan harga juga buat dia kita beli dari Siti nanti atau mungkin kita akan coba pinjem lagi 3-0 jadi 37 2-0 nanggung إلى kaya hibu beri good shooting, masih gagal oke, good, kali ini, evadika evadika nah, tanggung oke, 2 menit terakhir kali ini, yes dan shooting saja 4-0 kali ini unggul atas Hellas Verona di menit terakhir baguat pertama oke, next Laga Home lawan Inter Milan atau Lombardia itu menjadi bisa saja menjadi tiket penting kita untuk main di Liga Champions ya, 4-0 di penghujung babak pertama 15 banding 0 ya, shotnya dan kita udah 4-0 menang atas helas Verona ya, harus kita pertahankan keunggulan ini oh oh tidak ada pelanggaran disana itu ya, itu ngapain si Emil Audeo kayak gitu nice kali ini coba dan shooting oh Peron shooting ah offside badikrotoni kurang turun tadi ada 2 pemain dari Helas Verona di subs serda rediduda foul kelihatan kelihatan dari Helas Verona ya ya eh faham dica pas bola tadi kelihatan di Emel Audeo kali ini lempar saja iya, ketinggalan bolanya kalau teledoran lagi-lagi ya Emil Audeo iya lini belakang juga sama itu kayaknya selama itu lupa posisi ini jadi bagus banget kan oke krutonnya ganti beloti, pas ganti ferdi peron ganti pronodder itu dulu deh good kali ini baik kita lihat angkat bola shooting gagal lagi oke nice oke ada pemain dari komo jangan kendalkan serangan walaupun sudah unggul jauh iya ngapain lagi good kali ini yes andrea beloti 5-1 5 pemain 5-nya taggo semua kosong banget itu oke sanchez akan ganti dengan ivo ini dan dikesisa satu lagi ya efetika camp nanti sapsia pas bola mati selanjutnya nah efetika dan shoot Masuk 61 Dikopas Ini bolong banget sih itu Tidak terkawal kan Kita di luar jangkauan Cheaper juga ya Dua pergantian Sanchez ganti Evantica ganti Malah Salah passing Dan kali ini Yah Andre Veloti Shooting Kena tiang lagi Andre Veloti Masih bisa kita lihat Serangan kembali Gronode Shooting Dan Skor 61 Dan ini akan Ini menutup Laga away kita ya Menutup laga Tandam kita Dan si Monde Ferdi Dua gol ternyata Gue baru nyadar juga Dia dapet dua gol ya Gue kira dia cuma dapet satu Ya Cortone Peron Ferdi Veloti Pas 6 gol Dan di Bel Solesar 1 gol Skor 61 Untuk pertandingan kali ini 22 shot Banding 4 shot Dan Simono Ferdi Dia menjadi Player Of The Match Di laga kali ini Luar biasa Nampilannya Oke Tadi gue gak liat Roma ya Tapi tadi kita liat deh Renan Encourage Ya Pokoknya Dan Vega juga sama ya Encourage aja pokoknya Dan Sanchez juga Encourage Oke Menuju Tandingan terakhir ya Jurnata terakhir Menghadapi Lombardia Dan Kayaknya Oke Ini akan menarik sekali Kita liat ya 2 tim 70 poin Kalau kita menang Lawan Lombardia Kita pasti Diatasi Lombardia Hanya Apakah Kita akan Diatasnya Roma Kita akan liat aja Nanti Ya ini bakal Ketat banget nih Roma Kalau drop point Wah Seru juga nih Lawan Torino nih Ya Roma menang Atas Milan Sehingga ya Kondisi seperti ini Dan kita sudah pasti Main di Europa League Qualify ke Europa League Tinggal posisi Conference League ini Direbut oleh Latium dan juga Birramo Kalsio Oke Udinese Dan Kagliari Masih berebut posisi Untuk Posisi aman Ya Kita kebobodan 51 gol Ternyata Ya not bad lah Gak nyampe Satu Apa Gak nyampe Dua koma kan Baru satu koma Oke ini akan Menarik banget sih Roma Berhadapan dengan Torino Gue sih berharap Torino Kalah Di laga terakhir Eh Torino kalah Torino menang Lawan Roma Ya Roma yang kalah Di pertandingan terakhir Kita menghadapi Lombardia Kita wajib menang sih Di pertandingan selanjutnya Karena Lombardia Inter Milan itu Imbang Latium atau Lazio Lombardia Butuh kemenangan juga Buat main di Champions League Roma juga Demikian Kita juga demikian Jadi Pertandingan terakhir itu Akan sangat Amat menentukan Dan kita full team kembali Ya Gue rasa sih Gak ada alasan Untuk kita Gak main di Liga Champions Kecuali Kalau kita kalah All out sih Gue pengennya Kita Menang Kita rebut satu gol dulu Abis kita Main defense Karena Apa Roma Gue gak tau Si Roma bakal menang Atau kayak gimana ya Untuk selisih gol Kayanya sih Kan hitungannya Head to head dulu Baru selisih gol Nah gue kurang tau Kita kalah head to head Berapa Nawan Roma Kita coba liat ya Jadi posisi Di zona Eropa tuh Sedebel Banget gitu Iya Oke Kita liat dulu Untuk Head to head ya Kita menang Oh Di Europa sih Nawan Roma Kita draw Dua sama Oke kita menang Berarti ya Oke kita menang Head to head sih Nawan Roma sih Jadi gak ada Alasan untuk kita Gak menang Berarti kita cukup menang 1-0 aja Dia udah lolos Sebenernya Dengan catatan Roma juga Kalah gitu loh Ini bakal seru banget sih Verona ya Kita Verona ya Menjadi player Of the match Dan Verdi luar biasa Tendangan kungfunya Menang 6-1 Atas Helas Verona Dan Ali Jasim 1-3 Ke Riesta Riesta ya Dan kalau kita liat ya Verdi Peron Croutone Masuk ke team of the week Ya Ini akan menarik banget sih Ini akan menarik banget Laga kali ini Jujur gak bakal expect Dalangan posisi Seperti ini Ya Ini Jasim ya Jasim gak dapet Menit bermain Dan gue akui Sulit dia untuk Dapet menit bermain Hanya ya itu Kita bisa nyelamatin Karir dia ya Dengan menjual dia Ke team lainnya Dennis Rogers Oh ini Dennis Rogers ya 12 bulan Ke Astoril Play ya Borges Loan Reject ya Dari Conferty City ya Setuju Dan milih Untuk Astoril Play ya Yacht player Unsettled Matthew Arnold Ternyata Matthew Arnold Itu dia Ratingnya 16 16 tahun 58 Oke Gue akan promosikan Tapi gue jual Ya Matthew Arnold Unsettled Gue promosikan Tapi gue jual Ya Buat nambahin budget Ya Matthew Arnold Nomor kugungnya Kita kasih Ke nomor kugung 37 Tapi gue masukin Ke transfer list Yang 60an juga adem ayam kok Ya kita udah curi start dulu untuk menjamin pemain ya Jadi nanti di bulan Juli langsung out mereka dan nanti Khususnya pemain academy yang masuk ke tim kita ya Nanti jika diperlukan kita akan tarik lagi mereka Tomasso Marino ya 12 bulan ke Mana itu SCO ya Matthew Arnold ya I was impressed Padahal gue gak terlalu impressed banget sama dia sih Ada Their shift Ya Marino Lon Dan inilah dia hari minggu yang menentukan Sekali Posisi kita Ya Liga Champions Cuma ada 4 3 tim yang sudah lolos Otomatis Selanjutnya Tinggal rebutan posisi antara Roma Lombardia dan Komo Siapapun yang tersisi Akan main di Europa League musim depan Ini bakal seru banget Ya Kalau kita lihat Lautaro Bastoni Pavard Seperti biasa Bersi kita waspadai Ya Satu kemenangan itu lawan kita Ya Itu yang Agak Apa namanya Nyesek banget lah Kekalahan yang Kita dapatkan kemarin gitu Oke kita akan ikutin dulu Friends For friends Untuk match Terakhir Encourage Ya Dia punya satu XG ya Dan itu Bagus sih Setiap laga Dia dapat satu XG Kompli 12 Pesis Ya Kita encourage Kita semangatin dia lagi Apa kita semangatin Verdi lagi Dan Moreno Gue Gak bisa pastikan Ya Gue lebih milih salah sih Oke Kali ini Kita akan hadapi Inter Ya Oke Champions League Qualification Is out Is now Out Of reach Ya But they Can still secure Europa League If They win Against Nombardia Jadi tetap Kita tetap Akan qualify Ke Europa League Kalau kita gagal Ke Liga Champions Ya Dan ini ada semangat ya Win Win That's better Memang Inter itu better Di Bani kita Ya Good luck Of you both Both Ya Dan yang juara Dari Women's Champions League Itu Barcelona Gak kaget lagi Gue Oke Europa League Yang juara Itu adalah Resort Menarik Menarik Ya Tanpa disangka Kita udah Nampai episode 19 Ini episode Terakhir Sebelum Kita akan Jalani Musim kedua Di episode 20 Oke Warnanya Nyaru lagi Aduh Iya loh Warnanya Nyaru banget Nih Ie Gak ada Pilihan Jersey Lain Apa Iya loh Gak ada Pilihan Jersey Lain Kalau Pakai Jersey Uwe Mereka Nih Nyaru Banget Warnanya Oke Kali ini Tetep ya Kita Mainin Our Best Team Kita Dan Hopefully Kemenangan Kita bisa Raih Di Pertandingan Kali ini Ya Namun kita Inter Satu Kemenangan Menuju Liga Champion Jika Roma Tumbang Roma Imbang Roma Keliga Champions Kita ke Europa League Bareng Inter Tapi kita Lihat Atasnya Inter Memori Buruklah Di Laga Coppa Italia Dan Mesti Kita Lupakan Itu Sejenap Dan Kita Tetap Laga Yang Sudah Pasti Akan Membuat Kita Dekat Dalam 40 Sorry Dalam 20 Kedepannya Ini Akan Menjadi Suatu Satu Satu Hal Hal Yang Sangat Menarik Jika Kita Mampu Mengalahkan Inter Atau Lombardia Kita Kita Akan Dengarkan Dulu Oh Ya Gue Belum Nyalain Itu Ya Gue Belum Nyalain Audionya Pantesan Sepi Bentar Bentar Yang kemarin Transfer Gue Belum Nyalain Lagi Oke Kita Akan Dengarkan Dulu Anthem Dari Seria Ya Dari Serie A Dan kita akan saksikan Match day terakhir Di Serie A Best line up kita Walaupun sempat kalah Di laga sebelumnya Tetap kita pakai Kemenangan Yang akan menjadi kemenangan Yang sangat penting Untuk membawa kita Kompetisi tertinggi Sepak bola Eropa Liga Champions Setamu diolah kalah Atau imbang Atau kita menang Tapi di laga Roma Romanya menang Atau dapat poin Imbang Kita tetap ke Eropa Dengan jalur Europa League Tidak sabar Untuk menggunakan Pets Europa League Atau Champions League Di musim depan Dan di laga line up dari Lombardia 532 Mereka menumpuk di belakang Jadi hati-hati aja sih Tengah belakang tuh Sektor kuat dari Inter Dan langsung aja di laga dia Best line terakhir Terlebih dahulu oleh Squad Ular Milan Dropside kita lihat Bagaikan partai final sih ini Oh Oh tidak Kasih dan penguasaan Yes Good Baik kali Okay Okay Nanggung sekali Oh Baik Peron disana That's shooting peron Cuma menggertak saja Angin ke arah Inter ya Lombardia Jadi Jadi kita dapat tambahan Shoot power Tidur nih Iya Oke Langgaran dari Salah Nice Nice Kali ini Padikoto nih Padikoto nih Shooting Alah Reset Coba untuk mendekati Oke Kali ini Ada Vega Ada Vega disana Let's go Okay Sebuah Deferdi Dan Hedip Tidih Good Good Oh Kita lihat Kita lihat Kita lihat Kita lihat Dan Ya Nikolo barela Kesalahan Di lini belakang Membiarkan Membiarkan lubang itu terjadi Dan Ya Satu gol Eh Kembali lagi Tidih 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 Kalau sabustu Nice Poner kick Poner kick lagi Kitarian Kalau sabustu Kitarian Dipres habis-habisan Kita lihat pemain kita Mas Kuman Kanya kuman Masih kuman 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 Dan Kuman 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 Halini Onokick Oh Goalkick Kita masih ada peluang untuk mendapatkan tiket Liga Champions di babak kedua Jadi santai saja Masih ada peluang di babak kedua Kesalahan di belakang Bisa punya fact dan buktinya Kalau tidak bisa mencetak gol melalui chip 5 bandi 3 Emil Rodero performa yang terbaik dibandingkan pemain-pemain lainnya Kali ini kepada Patrik Ruto Coba nomen gagal Hmm Ganggu kita lihat Rodero Martinez Imbangin dulu Imbangin dulu Kita gak usah mikirin soal Menang dulu Tapi kita mikir Gimana caranya untuk imbangin dulu Agar apa? Agar ketika kita sudah imbang Baru kita mikirin soal kemenangan Dan kali ini Ya Kita lihat Tidak ada respon Oke Kali ini Masih pada Patrik Ruto Dan syudik masuk Kali ini Satu sama Kelengah anggil di belakang Lombardi atau Inter 9 Dapat dimasakkan dengan baik Dan membuat satu gol Kugulan lagi Eh sorry Satu nol Satu sama Kita Menyimbangi Inter Tiga champions masih ada Tiga champions masih bisa Simone Verdi Oke Good Hilang bola Tadi kita lihat Offside Jelas Wasit pun sangat pilih Untuk menentukan itu Offside Kali ini Masih gagal Masih gagal Ya Keron Segero Berto dan Reyes Saling kerjasama Baru-membaru Layanan kali ini Ikutan mundur Offside Offside Oh Ya Aduh kaki tadi Kita lihat Gagal 68 menit Masih belum ada Hilal Oh Tidak pelanggaran Kita lihat Tidak pelanggaran Oh nice dan kali ini oke kosong kita lihat dan kali ini shooting dan masuk 21 unggul atas lombardia kita gak tau hasil dari Roma kita gak tau hasil dari Roma Roma kalah Roma imbang kita gak tau yang penting kita dapetkan kemenangan dulu dan inilah dia mengafatkan kelengahan juga dari lini pertahanan lombardia atau intervillat Ferdi 1-2 2-1 sorry oke potensi ke kompetisi Eropa sangatlah tinggi iya Peron oke stabilnya di belakang Roberto ganti Sanchez Vega yang ganti ini aja Vega ganti Dacunha oke oke keunggulan yang sebenarnya belum aman juga ya ya Guhanan good alah salah harusnya ke batik krotonin bukan kesono kenapa anda kesana buang lepas bolanya oke 1 menit lagi 1 menit terakhir oke bahaya ini dari lombardia buang buang dan ya oke kita gak tau kita ke Liga Champions atau enggak 2-1 ini kemenangan kita udah pasti di atasnya inter secara itu udah pasti menang hanya kita belum tau hasil dari Roma melawan Torino kita rada pergantian sama sekali pertandingan kali ini karena udah telat banget bukan di pemain Simono Verdi 2 gol nah ini pertanyaan apakah kita ke Liga Champions atau tidak kita berhasil mengalahkan inter atau Lombardia nah untuk selanjutnya adalah apakah kita ke Liga Champions atau tidak pertandingan sangat menarik Simone Verdi tampil luar biasa efektif efisien menusuk dari belakang dan 5 banding 6 shot ya oke oke kita belum tau Roma Roma gak main di waktu yang sama ini agak membingungkan oke menang lolos atau tidak ke Liga Champions kita gak tau deh ya Simone Verdi I appreciate yang baik untuk dia dan ya kembali dengan Vandika ya walaupun itu tetap dia ada kesalahan ada kekurangan dan Vandika Tone control the game luar biasa kita kasih apresiasi juga oke nah kita lihat apakah kita ke Liga Champions atau tidak player of the season siapakah yang akan mendapatkan player of the season Simone Verdi iya memang tidak diragukan lagi sih kualitas kontribusi dari Simone Verdi dan memang tim kita ini dipengaruhi kalau gak Simone Verdi ya Pak Tico Tone untuk lini depan dan apresiasi di Simone Verdi jadi pemain terbaik di musim ini oke kali ini kita akan lihat dulu oke Pak Tico Tone ini semuanya di kita apply to starting 11 nah yang ini kita apply for subs and reserves ya musim udah selesai udah berhenti tidak ada pertandingan lagi habis ini dan kita akan ucapkan selamat tinggal pada Ivo Iovien dan juga Baseli ya oke ada scouting report dari Spanyol Perancis dan Itali ya tapi nanti aja gue akan atur ya nanti kita juga sambil mencari mencari siapa pemain-pemain yang mungkin akan kita bisa record di musim depan ya dan kemungkinan akan secara gratis ada yang gak secara gratis juga ada gitu loh oke kalau mau board kita belum tahu nih kita dapat 81 juta euro tapi kita gak tahu apakah yang terjadi di tim kita ini kita belum lihat tim kita nih klasemen akhir diselesai kita reject kosensyao nanti lah ya kita belum gue pengen sih promosin kosensyao sih tapi dia ratingnya gak sampai 70an jadi belum dulu dia romano traffic kita reject ya terus kita reject oh bakarik oke bakarik nih sign bakarik bakarik aduh ada yang lebih bagus lagi ya dari noda di save aduh oke apakah ada yang kita harus lepas gue keeper lombardi gak mungkin sih oh stefan bakarik baru kita promosi bakarik kita latih di defender ya bakarik berbieri gak sih gak 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 dianjelok kita lepas kita bisa promosin gak sih gak bisa ya terlalu mudah dianggelo pun sebenernya bisa sih oh gini deh yang disini kita promosikan contohnya kayak ini Darko Fukuja ya kita promosikan ke senior team oh udah kepenuhan team kita ya kan squad kita udah penuh woy amin kalau kita lepas sayang banget sih bakarik yang baru masuk so aja potensialnya 90 nih kalau dilihat paling bagus tuh potensialnya tuh sini base 5 ada voli neri almeda dan amin potensial terjelek tuh ada dianggelo dianggelo mungkin kita lepas deh dianggelo kita lepas unsaved kita promosikan unsaved tuh tadi dia ratingnya berapa tuh 61 17 tahun ya kita latihan di inside forward dia pace-nya keren sih tinggi banget pace-nya dia kita lihat dulu ya ya elah Roma menang ya Roma menang berarti Roma ke Liga Champions ya kita enggak oke congratulations Roma kita gagal lagi dan Alex Meret yang menjadi goalkeeper of the season 14 clean sheet dan team of the season ada Crutone Verdi dan Roberto ya Sergi Roberto Verdi dan Crutone masuk ada Okafor Halafsehila terus ada di bawah Cup Miners Theo Hernandez Kuarta Mancini dan di Gregorio dan player of the tournament player of the season adalah Simone Verdi ini pencapaian yang luar biasa dan Juventus jadi juara oke menarik kita menang 2-1 ya dan apresiasi juga untuk Verdi yang bisa menjadi pemain terbaik ya ini salah satu momen terbaik di pertandingan tadi momen terbaiknya adalah ketika Verdi mampu mencetak goal dengan ya cutback gitu ya tidak ada yang menyangka kita bisa mengalahkan Inter tapi ya sayangnya adalah hasil itu gak cukup membawa kita ke Liga Champions jadi kita main Europa League mesin depan dengan league system league stage tapi kita gak tau nih apakah kita dapat kuota tambahan di Liga Champions atau gak ya karena kalau di merujuk di musim lalu Serie A adalah salah satu Liga yang dengan ada ekstra kuota di Liga Champions dengan koefisien terbaik dalam suatu musim oke jadi Juventus posisi paling atas diikutin Napoli Milano AS Roma Como Lombardia dan Latium yang akan ke kompetisi Eropa dan yang dekredasi ada Cagliari Venezia dan Empoli di Copa Italia kita jadi juara runner up kalah 5-1 atas Lombardia dan di perang musim kita dapet 2 poin doang dari 3 laga jadi itu yang membuat kita di posisi 7 Liga Champions sebelum ada juaranya kalau Europa League udah ada Sociedad Yes first gak juara lagi nasib oke ya tinggal end of the season aja sih secara kalau kita lihat dari objektif kita memenuhi target untuk domestik dan ini critical ya continental success gak ada development masih ongoing grand exposure gagal dan financial harusnya lolos sih hanya belum dihitung aja sama board kita udah kelebihan pemain jadi kita gak bisa untuk record pemain lagi jadi tugas kita untuk jual pemain keeper tidak ada ya ini PP Rena kayaknya gak bakal pensiun sih menurut gue play time doang yang jelek ya iyalah orang dia mainnya kapan juga nah ini burger kita masukin ke task police sudah camp oliver camp sama barbay sama-sama kaki kiri dia kita ke custom dulu nih kalau gue gak kayak gini gue akan pancing secara visual dia gak bakal keluar numerik yang ini cm metrik ya oke oke ya camp sama barbay ini gue keduanya pengen gue jual sih ya jadi camp gue masukin ke transfer list barbay juga sama tiga sisa di evandica dosena pun masih stay reyes dan satu lagi sih ini martin marit 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 ini ke loan ke SEO angers ya kurto kayak bakal masuk ke penjualan walrus pun sama kayaknya ya walrus kita akan jual walrus kita akan jual walrus kita akan jual atau kita pinjamin lagi gitu loh biar ada kuota buat tim kita segi roberto stay Jorge Sanchez stay Yvonne out Cassandro out juga Arnold udah pasti out Lainan Enan stay Dacunha stay Fadera stay Baseli stay Marci Teli Prosper Lis Bronoder stay Peron kayaknya kita mesti approve move to buy dia tuh secara financial bisa dibeli dengan 15 juta ya tapi kita belum ada duitnya Simone Ferdi tetap stay Pas Nikopas mungkin akan kita loan ya tapi kita lihat aja deh nanti ya Johan kemungkinan gue akan jual Johan Skimit loan Balet jual Borges loan ya Fajar Ali gue jual nanti kemungkinan kepada gak ini ya gak pas disini Vegas stay Kumen stay Kovacic jual Streveza Streveza gue agak galau sih playtime kontraknya juga jelek dia dia juga gak terlalu menunjukkan ini ya potensi dirinya gitu loh mungkin kita iya teknik banget dia insert word nanti dulu selang udah pasti jual pros dan remeloti mungkin stay Aveto seri udah gue masukin ke daftar jual ya Protonis stay Gionasi kita lihat di pramusim deh ya Desem jual Mustafa jual ya Fumagali gue belum bisa nantuin Ferrari jual jadi baik momennya kita jual ya oke dan kita lihat dulu untuk musim ini ya perelehan statistik kita gak bisa lihat pergambangan pemain loh ternyata loh maksudnya dia berapa naiknya berapa gitu ini jeleknya di FC25 oke untuk appearance serbanyak itu ada Sergio Roberto 47 laga ya disusul oleh Paddy Kurto 46 laga dan salah Marco salah dan yang ketiga adalah Emil Audero 44 laga dan juga Peron ya gol terbanyak ada Patrick Crotone 31 gol di Serie A 6 gol di Coppa dan 2 gol di friendly match ya 39 gol total dan kalau dihitung juga dengan Regis selanjut ya Ferdi 22 gol di Serie A 4 gol di Coppa Itali dan Andre Bellotti 10 gol di Serie A dan 6 gol di Coppa Italia ya itu aja untuk top 3 dan Ferdi top asis ya 20 asis Patik Crotone 13 asis ya kebaikan di Serie A kalau Ferdi ada di Coppa Itali Peron 8 asis berserta dengan Kumon yang baru datang di baru musim udah bisa bikin 8 asis dan Strevesa 8 asis clean sheet Simone Ferdi 11 clean sheet 10 clean sheet Moreno dan Ferron dan Emil Audeo 9 clean sheet itu 8 di Serie A bagus bagus lebih baik dibanding FC 25 secara goalkeeper lebih baik nah ini pemain kita yang paling tua disini ada PP Rina 42 tahun Yvonne Iovine kita akan jual 34 tahun segi Roberto tetap stay Baseli kita jual kita lepasin Alfredo Moreno kita tetap pertahankan dan Simone Ferdi juga ya jadi baik banget pemain yang 30an tahun pemain termahal kita adalah Evandika 19,5 juta Vega 18,5 Emil Odero 15 juta bersama dengan Peron dan Bruno Peron akun kita beli dari Man City Vega 50 ribu gaji paling mahal diikuti oleh Koeman 40 ribu dan termahal ketiga gajinya adalah Evandika 38 ribu dan nanti tinggal sisa satu tahun kontrak lagi segi Roberto kita lihat dulu performanya dalam paru musim kalau ada tawaran kita bakal accept aja sih untuk Roberto untuk Barba kalau udah masukin ke transfer list Abeto Seri juga sama terus adalah Dacunha kita akan lihat dulu performanya di musim depan salah mungkin akan gue perpanjang Andre Belotti juga demikian tapi kita lihat aja di musim depan soalnya di development plan kayaknya gak bisa kita lihat kan perkembangan pemain seberapa gak ada biasanya itu plus berapa dari awal musim itu gak ada ini agak aneh juga oke transfer history paling mahal ya Balde ke Manionated 80,2 dikota oleh Diego Jota 66,1 ke Aswan Villa oleh Watkins 65 ke Newcastle Udogi ke Leipzig 61 Alvarez Elvis ke Chelsea 61 dan Antoang Griezmann 59 ke Aswan Villa untuk tim kita paling mahal itu pembelian itu Evandika 19 juta Nainan 9,3 dan Endergaard penjualan 3,3 itu ya kita cuma datangin pemain mahal cuma 3 2 Evandika dan Nainan dan keduanya benar-benar works gitu loh ternyata Evandika itu butuh tandem yang jauh lebih oke lah gitu kali ini kita ke statistik keseluruhannya untuk Serie Italia Vati Krutonet top score 31 goal dikota oleh cover 26 goal dan Simone Verdi 22 goal ya kita top 3 nya ada tidak ada sih kayaknya dia tidak ada pemain kita cuma ada 2 doang masuk ke top score ya ada Krutoni dan juga Simone Verdi OK4 ringkat 2 ya gak kaget sih asis Simone Verdi 17 asis Pati Krutoni 13 asis di Walodibala 12 asis sisanya gak ada pemain kita kan oh ada Peron 7 asis ya kita akan perpanjang kontrak di Peron dan untuk clean sheet terbanyak Emil masuk ke ranking 3 ya 5 terbanyak lah maksudnya masuk ke top clean sheet ya ada Alex Meret 14 clean sheet di Gregorio 12 clean sheet dan Matthew Ryan Maiknan Emil Karnecesi 8 clean sheet red card terbanyak cuma 1 doang ya kita ada gak sih ada ya salah dan Dacunha ya dan kalau yellow card ini kita gak ada sih ya gak ada kita ganti turnamen top score Belotti 6 goal Prade Kertone 6 goal dan Verdi 4 goal bersama dengan Pita Relo top asis ada Sreveza Imelo dan Nico Pass Verdi juga masuk ke top 3 asis terbanyak di Coppa Itali Ian Somer jadi top clean sheet diikuti oleh Pepe Reina jadi Pepe Reina walaupun mainnya jarang masuk ke top clean sheet bersama dengan Emil Odero juga ya oke untuk turnamen lainnya kita kan gak ikuti jadi gak usah diperhatikan banget oke untuk My Korea ya disini kita terbanyak kalah ya 51 lombardia itu di final Coppa Itali main terbuka banget sih memang salahnya gue juga gitu loh terus untuk kemenangan terbesar lombolonya di September ya total kebobolan 69 gol 103 gol membobolkan dan 10 kalah 12 imbang dan 26 kali menang pemain termahal Levantica pemain termahal untuk kita jual angle hard 3,3 oke untuk liga lainnya kita kan belum tau nih ya seri E-B seri E-B yang promosi Palermo dan Sampdoria playoff ada Cremonese Sassuolo Modena dan Spezia untuk yang playoff oke tinggal kita save lagi oke if if advice advice calculation are right it looks like Komo is worth 246 juta euro ya gila sih kita dinilai sebesar itu sih dengan tim seadanya ya oke kalau ada budget kita baru permanenkan si ini si siapa namanya si peron oke ada email dari nedistats aku tidak akan oh tim nascewe enggak lah oke kita tidak akan menerima scouting report nanti ya ntar dulu Simone Verdi performance apa tuh tadi player of the month ya di bulan Mei Simone Verdi mendapatkan player of the month ya kandidat lainnya Gut Muson ada Lukman dan Crotone dan rahmatin juara lagi di Liga Champions 2 musim beruntun kalahin Broad Moon luar biasa jadi 21 dan oke congrats akhirnya percobaan kesekian kali Fiorentina menjadi juara di Conference League good job ya oke oke ada email dari shift executive oh iya lang gagal kita jual oke terus ada Arnold Matthew Arnold delegate kita mulai di angka 750 dan start over di angka 1 juta terus ada Barba 2,1 kita mulai delegate di angka 2,25 dengan start over di angka 3,5 ini kita mesti cek terus emailnya nih ya jangan kayak tadi youth scout dari italy keeper ya kita nyari keeper grassy potensial 80 ke 94 ya 51 ke 69 goalkeeper grassy oke kayaknya kita lepas ini deh si lombardi ya lombardi kita release kita butuh 3 keeper pokoknya di team academy grassy kita sign grassy 60 wah oke 59 ke 60 ini bagus juga loh showcase 8 juni oke transfer kita coba cek dulu ya masih telly luka masih telly 6 oh ntar kita mesti nego sih kalau camp wah gak bisa di digit nih radio unload 851 transfer accept kalau barba belum ada negosiasi tambahan mungkin kita coba camp di angka 4 25 ya enggak kita mulai dari angka 4,5 dulu belum gue matiin audionya oke cepat oke dia agak mau 4,5 oke ini kayaknya setuju oke 4,5 ya ini gue belum matiin audionya harusnya gue matiin oke gue matiin dulu audionya karena kena copyright pak iya males banget ngurusin copyright oke tadi udah kita udah lepas barba masih belum ya limau kok kita mulai masih teli ini 6,75 coba ya 6,75 masih teli oke pocket value sekian 6,75 apakah setuju dan setuju oke ini kayak transfer bakal berjalan dengan baik dan mulus kita dapat tambahan budget untuk membeli baik pemain di musim depan si teli oke camp oke tinggal selanjutnya nih iya kuidi naik ke 61 ya update nya oke masih teli resmi ke bergamu calcio 6,75 oke dia resip eksekutif ya 5,5 ke dana kita tapi apakah kita udah dapet dana belum kalau udah dapet dana kita borong manainin si ini oh gak dapet belum si peron barba langsung kita set aja segitu 2,25 kan udah oke tinggal negosiasi kontrak ya kan ke mucing gelaba 4,5 class ratingnya harusnya A oke ada email ya jadi kita dapet dana yang cukup segar ya setelah penjualan pemain belum ada update lagi untuk penjualan pemain ya oke yut turnamen belum dijalankan lagi ya dan kita dapet email dari yut Brazil Reno Ribeiro nanti ya Xera nanti jadi belum ada kita promosi ini dari Brazil dari Kroasia kayaknya masih belum ya Covid juga belum Vidovic belum ya Vidovic belum tapi nanti deh bakal kita promosikan Covid sama sih Vidovic sama Komjenovic oke ada dua email tawaran dari Timnas Amerika Serikat lagi ya kita reject Barba sold oke masih tele sold apakah ada tawaran lagi oh cuma satu ya di turnamen we start in one day oke barba resmi ke 2,25 fast rating kayaknya B O A oke kompetisi kita berakhir di posisi 5 ya dan belum ada aktivitas transfer lainnya terus kita menjadi runner up di Coppa Italia dan oke kita akan mengakhiri musim ini dan kita lihat kita oke we come to the end of the season blablabla the player and staff gliri respect you ya dan senang untuk melanjutkan kerjasama dengan kita thank you very much komo kita akan ke episode 20 ya berkati ya episode 20 new begins masih loading loading dan ya pelepasan pemain dan nanti kita akan lihat aja ya untuk musim depan kita akan mulai di episode 20 new tournament ya dan yang pasti adalah new tournament terus juga nanti ada petangin pramusim oke kita akan lihat dulu planningnya ya ini stamina komen pada oke semua ya terus review board objektif ya kita dapet target baru ya untuk kompetisi Eropa ya musim depan dan mendapatkan posisi 16 besar lagi di Coppa Itali jadi targetnya gak tinggi banget sih untuk musim depan terus reach the group stage league champions eh kita main league champions wait 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 main league champions kita ntar beneran nih dapet jata ekstra nih kita wait two seasons oke ini masih berjalan ya main exposure 5 lagat apa kekalahan bisa lah ini ya terus finansial dateng jual dua pemain datengin dua pemain krusial untuk mendatangkan pemain tersebut eh beneran kita main di league champions seriusan nih jujur aja sih siap gak siap sih gue sih ini league champions customize your club kayaknya gak harus kita customize lagi gak sih yaudah terbaik lah gak usah kita customize lagi oke turnamen muda sudah mulai dan kita akan lihat dulu ke office iya kita ke team stats yes sports super cup kita masuk ya ke dalamnya ya karena kita jadi runner up di kopetali oke komo main league champions oke komo ya berarti kita hitung dulu nih roma 1 roma komo eh seriusan main league champions gak sia-sia dong berarti kita dong thank you regulasi baru league champions juventus 3 terus napoli 4 1 lagi siapa milano ya berarti ya milano 5 oke nah itu dari seri A ya mungkin karena efek dari conference league ya si siapa fiorentina lolos ya oke kita coba cek dulu di atas liga inggris arsenal 1 arsenal 1 2 city 3 main united 4 spurs 4 2 berarti kalau diikuti dari regulasi sebelumnya berarti bundesliga coba kita cek bundesliga berarti fokusnya 1 Dortmund 2 bayan 3 bayan 3 4 lepsi oh enggak spanyol coba spanyol spanyol oh iya bener ya kalau dilihat ya madrid societat spanyol ya kan 1 lagi juara dari mana fiorentina yaudah berarti spanyol harusnya dapet ekstra slot 1 atletic club coba ya 1 atletic club 2 enggak ada 2 madrid 3 societat ntar dulu ntar dulu atletic club 4 oke atletic club atletico madrid 2 ya maksudnya kita doang dapet 5 kayaknya ada liga yang lebih pantas lagi kok buat dapet lebih 3 mati 4 societat enggak ada lagi nih iya loh kita cuma kita doang dapet 5 slot 5 5 5 5 jata loh ini enggak bakal atau gimana nih gua enggak 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 ada di sini iya persi berseman di sini malah Gak tau deh Iya, kita dapet ekstra jatah, berarti bener Oke, kita liat ya, pertandingan pertama kita lompak lagi mau tim promosi Yang menemani itu ada Valechmo, Sandoria, Sassuolo, harusnya ya Sassuolo ya Sassuolo coba, soalnya gak ada Kita lawan Juventus lagi di pertandingan pertama Supercopa Italiana Liga Champions Yolah, masa Seri A doang dapet Jatah bonus Kan gak mungkin Oke Jadi pertama kita lompak Lermo Parma Bolonya ya Kita Aduh, bulan September berat nih Napoli, Lombardia, dan Lazio ya Oktober ada Milan dan Roma November Kada ringan Desember nih Baru nih Ada Juventus dan Virgamu Calcio Aduh Iya, iya, iya Oke Terus si Airi dengan laga lawan Uwe lawan Bolonya Terus kita ada laga lawan Lombardia lagi Di air musim Jadi bener-bener Kemenangan lawan Inter Milan tuh Gak Maksudnya Gua udah Aduh, kayaknya yaudahlah Kayaknya cukup deh Kayaknya kita gak bakal main di GZB Sebeneran main dong Iya Peron ya Peron ya Peron belum Kita Perpanjang Coba Peron Gini deh gampang ya Country Inggris 3 Inggris Timan City Mid Kita gak ada duit sebelumnya nih Masih mau Peron ya Oke Kita coba datangkan Oke Kita bisa datangkan di angka 14 juta Kita coba ya 14 juta ya Masih mau Peron Ini akan menutup episode kita kali ini Nanti Kita akan coba rekrut pemain-pemain yang gratisan Kalian boleh kasih nama Untuk musim kedua kita Dan nanti kita akan mainkan dulu Turnamen Anak muda ya Youth Turnamen Abis itu baru kita masuk ke Preseason Angkanya 14 juta Kita coba 14 juta Untuk Peron Tuker dengan Verdi Gue rasa tidak mau Ini sesuai dengan transfer value nya dia 15 juta Dan setuju Dan setuju Peron ya Bisa join Dan gajinya 80 ribu di city Rada mahal juga nyata Bisa menuju Squad Role important Setuju Terus Kontak timotah Setuju Dan release class Tanpa release class Setuju Dan sekarang gajinya kita akan tawarkan 85.000 akan menjadi yang termahal di sini nih dengan saya bonus 800.000 Hai Oke peron Hai dan setuju Oke welcome to the club Maximo Peron lapan ratus lima puluh Hai eh lapan ratus lima puluh 85.000 ya dan eh ini siapa lagi kamu peron dia Oh Thomas party aku anda yang masuk Oh iya Thomas party ya join ke squad kita juga ya seru sih seru-seru Hai ini tengah semakin ketat bro Thomas party ada Maximo Peron Wah cocok juga sih Thomas party Hai dari Arsenal ya Hai Maximo Peron makan tiba-tiba Peron yang di sini Hai plus rating B dengan 76 ya Oke kita cek dulu mana pemain yang kemungkinan gratisan nih pemain mahal tapi gratisan ada Afif enggak sih ACV dong enggak Hai kuertang kayaknya Hai Oke itu aja sih Hai gading lagi yang lain hai 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 ya Hai kita udah permainin kan Peron satu ya itu paling utama banget kita permainin kan Peron dan kita akan coba untuk ngerapihin ya Oh ya merapihin apa Oh Oh Hai Hai main api yang ada hai 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 kedua Sena ganti Hai peron ya Oke, ini Kopass ada di sini, Peron ganti Brown Odder, Dacunha ada, Fadera ada Kita punya satu back Jovin bakal out juga sih Oke, kita akan taruh di sini Gak ada sih Oke, nanti aja kali ya Oke, ke squad hub dulu kita akan jual-jual pemain ya Mayor Kita tetap taruh di loan Berger, kita masukin transfer list Oke, kita mesti masukin sehari dulu baru pemain-pemain ini out ya Coba Eh, tapi sih sambil kita yang jual-jual deh Evandika tetap stay, Dosena stay, Reyes stay, Kurto Marco Kurto, stay aja deh, stay aja Wallace, kita masukin ke daftar jual Wallace, kita masukin ke daftar jual Oke, sebentar ya Oke, sebentar ya, ada pesan Dulu ada telepon Ya, oke Oke, lanjut lagi ya Tadi Oke, Mati Arnold Nah, kita bisa masukin ke daftar jual Oke, kita lihat nanti Lalu, kita lihat nanti Peron stay ya Peron stay Forbest Lon Verdi stay Pas Mungkin lon tapi nanti aja Johan Kok kesempatan buat lon lagi Sekali lagi ya Skimit lon Balet jual Borges lon Fajar Ali lon lagi Jasim jual Vegas stay, Coman stay, Covasic Jual Trevisa stay, Lang stay Lang jual Ferrari Ini jual kalau Ferrari ya Fumagali Nanti dulu Next name jual Mustafa jual Jadi banyak tuh ya Yang udah masuk ke daftar jual ya Squad hub belum ada tawaran lagi Kita coba advance hari ya Oke Harusnya udah kelepas ya Ya Cassandro Masuk ke daftar jual Mustafa juga Iya pak Pegang pala aja semua Avigard jual Ros Roberto jual Pegang pala ya Terus Yogo Jota ya Oke 170 ribu Ke Asun Villa Ya gajinya disana Terus ada Tel Ke PSG Dialo Ke Juventus Iya Kok lucu sih mukanya ini Johan loan Oke 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 Kayaknya udah sih Udah terfilter Yang udah Dijual sama yang gak ya Harusnya sih udah pada out sih Oke Ya nanti gue akan atur lagi deh Tim kita ya Ini kayaknya udah ter Terpangkas Ya Alnot belum ada tawaran Beyer juga sama Josef Ferrari belum Terus Mayer Asano Mayer kita jual aja deh Mayer kita jual Forbase kita jual Iya biar ada slot lah Ali juga sama deh Ali kita masukin ke daftar jual Skimate juga sama ya Karena ada yang lebih bagus di Itu di akademi Balet juga Jual Asano jual Johan baru Stay Nah ini belum ada tawaran lagi nih Ya scouting assignment Belum ada ya Nah ini yang di Inggris Pengen gue lepas nih Iya karena dia Paling rendah kan Tapi nanti aja deh Habis besar transfer ya Oke Tiga pesan Unread Jarkone Amblocking Adoption Oke Pesan udah oke Terus ada email Ya Barba Ya Barba out ke Brighton Camp ke Mucuk Lahba Pasitelli ke Bergamo Calcio Terus Marino Lone Dan juga Boris Lone Jassim out Ya Baseli out Evone out Dan Precontract agreement Arrival ada Josh Da Silva Dan Thomas Partey Oke kita akan Lihat dulu ya Lineupnya ya Potensial seperti apa Lineup yang mungkin Akan Kita bisa pakai Oke Thomas Partey Ya Thomas Partey Kita taruh disini Runorder kita lepas Nah lainan mungkin akan kita Tukar dulu ya Peron Biar disana Nah Da Silva Kali ini Da Silva Kalau dibandingkan Sama ini Juga Sama aja Sih sender Dibandingkan dengan Peron Da Silva Jauh lebih oke Sih Tapi secara Overall Enggak Jadi Da Silva Gue taruh disini Aja dulu Mungkin Iya Oke Jadi ini dulu ya Lineupnya ya Dan Thomas Partey Juga yang baru join Iya Dan Kita berharap Bisa memberikan Impact ya Thomas Partey ya Di squad ini Dengan rating Tertinggi Oke Dan yaudah Sampai disini dulu aja Don't forget to like Subscribe Dan juga Follow TJFC Ya Dan kita Masih punya Dapat tambahan Posisi Untuk Training Ini ya Pots training Kayaknya belum ada Yang pas buat Team kita Dan sampai jumpa Di next episode Episode 20 Season ketiga Gue Tegar Pamit See you Dan goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax